Oke langsung saja ya teman-teman kita nyalakan dulu untuk kronometernya Ini tombolnya ada di samping Nah ini bisa dilihat sudah menyala Angka di 0 ya Nanti kita akan tes power dengan semua gerendal ya Dari gerendal 5, gerendal 4, gerendal 3, 2 sampai dengan gerendal 1 Memisnya juga sudah saya siapkan langsung saja ya kita eksekusi bersama Kita langsung Oh iya untuk tekanan anginnya teman-teman Ini berkisar di 2000 PSI ya Lebih tepatnya 1800 kalau nggak salah Kalau nggak 900 Hampir 2000 PSI Langsung saja tembakan pertama Ini 1, 2, 3, 4, 5 Oke Sebentar Nah Ini saya pakai gantungan mimis ya biar mudah soalnya Oke Masuk Masuk saja kita eksekusi bersama 3, 2, 1 dan Mantap ya Untuk hasilnya Ini tadi di gerendal 5 Maksimal ya Power maksimal Hasilnya bisa dilihat kisaran 1031 FPS Lanjut Kita Masuk ke gerendal 4 nya Kita tarik dulu 1, 2, 3, 4 Ini kita delete shot dulu ya Biar jadi 0 lagi Nah bisa dilihatkan dulu untuk Supaya Mantap Oke sudah Kita masukkan lagi ya Untuk mimisnya Tadi sudah kita pasang Atau kita setting di gerendal 4 Oke Ready 3, 2, 1 Oke Mulai turun ya Ini di gerendal 4 Kisaran 1004 FPS Lanjut ke Settingan gerendal berikutnya Yang nomor 3 1, 2, 3 Kita delete shot dulu Nah PRD jadi netral lagi ya Jadi 0 Lalu kita ambil mimis Hmm Suara burung Grendal 3 Langsung saja kita eksekusi bersama 3, 2, 1 Oke Power yang dihasilkan dari gerendal 3 ini Kisaran 995 FPS ya Gerendal 3 Kita delete shot Jadi 0 Netral ya Lalu kita pakai Berarti gerendal 2 ya 1 2 Kita masukkan lagi mimisnya Oke Kita masuk Kunci Ini yang pakai power Settingan 2 gerendal ya 3, 2, 1 Oke Dia Ini turunnya Tidak terlalu jauh ya Kisaran 1000 sampai 900 Dan ini untuk hasilnya Dari gerendal dulu Adalah 977 FPS Kita delete shot Kembali ke 0 Yang terakhir ini Berarti gerendal 1 Nah Cedik Cukup mudah Jadi ini nanti teman-teman Jika lo ingin berburu ya Ini bisa menyesuaikan Buruannya Skalanya ya Dengan settingan power ini Bisa pakai yang 1 sampai 5 Disesuaikan saja Langsung saja Tembakan gerendal pertama Oke Bisa dilihat Untuk hasilnya Kisaran 942 FPS Untuk Settingan power Gerendal 1 Berikutnya Nanti kita akan Tes Atau Kesasaran tembak Tidak keras ya Berupa Batu Batako Atau Pafeng Biasanya orang menyebutnya Dengan 5 kali tembak Atau 3 kali tembak Langsung saja Kita masuk Ke detail videonya Let's go Oke Lanjut Kita akan Menggunakan Sesaran beda keras Berupa Batako Kita akan Tes menggunakan Grendal 1 Saja Karena ini jaraknya Terlalu jauh Oke Tembakan terutama Nanti teman-teman Bisa melihat Untuk detailnya Di video 2 Atau kamera 2 3 2 1 Wuh Mantap Tembakan pertama Tembakan kedua Set Sampai muncrat ya Oke tembakan ketiga Keempat Jadi ini untuk visirnya cukup akurat ya teman-teman Bisa dilihat Bisa dilihat di hasil tembakannya itu Nitik di satu titik terus Terakhir Mantap Oke Langsung aja Kita lihat hasilnya Bersama Let's go Oke teman-teman dan sahabat dealer semuanya berikut tadi adalah beberapa ulasan ya toal power dan juga uji sasaran dari senapan angin gejur DP Fusion 2560 popper stayer ranting yang satu ini dan semoga untuk informasi tadi bisa membantu dan menambah referensi dari senapan angin yang bisa dipilih sahabat dealer semuanya dan bila teman-teman tertarik nanti bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah serta jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update video dan beberapa uji lainnya dari kami saya untur diri, kita akan sambung lagi pastinya di next video dan salam pediler selamat menikmati selamat menikmati